Ya, saudara mekanik dan para master-master bengkel semuanya Kali ini saya akan memberitahukan bagi kita tutorial Yang mungkin sering menjadi pertanyaan di dalam blog youtube dan yahoo Bagaimana sih caranya untuk membuat saklar on off Pada motor Karena rata-rata motor sekarang ini Seandainya sudah kita beli yang baru itu langsung motor tersebut Dihidupin dan lampu utamanya atau lampu depannya ini langsung hidup Jadi Pertanyaan itu saya akan jawab pada saat ini Saya akan memberitahukan tutorial lengkap Membuat saklar on off Pada motor Honda Beat Injeksi Jadi saya dibantu oleh mekanik handal saya yang sudah tidak asing lagi bagi kita Dan pertama sekali kita harus buka dulu kap depan hidung depan Hidung depan itu kita buka Dan itu tadi sudah kami buka bautnya ya Tinggal buka aja Oke setelah itu Di piting lampu Di piting lampu ini itu ada kabelnya tiga Satu piting lampu ada kabelnya tiga Satu warnanya putih itu untuk kabel lampu dekat Yang satunya lagi warnanya biru itu untuk lampu jauh Dan satunya lagi adalah kabel masa Jadi saat ini kita akan menonaktifkan atau membuat saklar tersebut Supaya memang benar-benar Pas kita hidupin motor Beat ini Tidak akan langsung hidup lagi Tanpa melalui saklar Jadi sangat gampang Pertama sekali yang perlu dilakukan Tidak usah di kota katik mengenai masalah yang namanya kabel jauh Kabel dekat Ya untuk di lampu utama itu Yang perlu sekarang ini adalah kabel masanya Yang ada di piting lampu itu ya Di piting lampu utama Ya Jadi itu dipotong Potong aja Setelah itu Tembaganya dikeluarkan Ya jadi seperti ini ya Seperti yang dilakukan oleh mekanik saya ini Dan setelah itu Itu saya ada sediakan saklar 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 ini Itu adalah saklar jauh dekat Jadi sebetulnya ini Tutorialnya sangat Sangat murah Dan mudah untuk Dirobah Dan Kalau seandainya pun Misalnya Anda membeli saklar ini Itu berkisar Ya 10 ribu 15 ribu lah Nah jadi Pada saat kita lakukan untuk Mela Fungsikan saklar ini Ada kabel telah saya persiapkan Itu ya Itu Jadi Jangan Anda bertanya-tanya nanti Dari mana kabel ini Ini saya sudah Langsung ambil contoh kabelnya Ini ada saklar Yang sudah tidak berguna lagi Saya ambil satu Dan Seperti yang di kuning ini Yang di hitam Nah ini Hitam Itu ya Itu di hitam itu Jadi kalau seandainya itu sudah dapat Itu tinggal colok nanti ke saklar Yang di bawah ini Oke Jadi Sekarang kita akan lakukan Kabel tersebut tadi Ada dua Itu dua aja kita ambil Itu kita masukkan Ketengah satu Dan Kesamping satu Terserah Mau ke kiri Mau ke kanan Itu terserah Nah Setelah itu Persiapkan kabel Untuk Disembuhkan lagi Ke Saklar Ini untuk Motor Honda Beat injeksi ya Karena Memang sebetulnya Motor sekarang Rata-rata Lempu utamanya Hidup Hidup langsung Kalau seandainya apa Nah ini Mekaniknya Langsung Disambungkan ke Kabel masa tadi ya Yang sudah diputusnya Itu ya Itu Jadinya Kabel tersebut Menjadi dua Cabang Ya Menjadi dua cabang Dan Setelah itu Jangan lupa kita Solasi Sebetulnya sih Tak ada konslet Karena itu Kabelnya Kabel masa Cuman ya Biar lebih rapi Dan konsumen Juga puas Usahakan Di Solaspan Kemudian Kabel ini Langsung kita Sambungkan Saklarnya Ke saklarnya Itu ya Tidak usah bingung ya Jadi Mau Kabel mana aja Disambung Terserah Yang penting Yang penting Dua Dari piting lampu Dan dua Kabelnya dari saklar Oke Sekarang kita akan Langsung Praktekkan Apakah memang benar Ini bisa On Dan bisa off Lampu utama Yang telah kita Robah ini Jadi Langsung kita Tes ya Langsung kita Tes Langsung kita Tes Kita Colokkan Yang telah Dilepas tadi Oleh mekanik Disambung lagi Dan sekarang Motornya Kita hidupin Dan Sekarang Posisi Lampunya Kan tidak hidup Nih Sekarang Saklarnya sudah Berfungsi ya Jadi ya Saklar itu Itu Jadi kan Benar-benar Terbukti Kalau seandainya Memang bisa Dilakukan Hanya Memotong Kabel Masa Yang ada Di piting Lampu Dan Sekarang Tinggal Anda Memasangnya Jadi Sebetulnya Saya tidak akan Langsung Beritahukan Lagi Sebetulnya Dimana Mau letakkan Saklar Yang telah Dipegang Tadi Sama Mekanik Saya Seperti Contohnya Yang telah Kami Buat Kami Letakkan Di Di Atas Kunci Kontak Ya Di atas Itu Kami Lubangkan Sebesar Lubang Saklar Ini Jadi Jadi Itu Kita Masukkan Ke Situ Dan Otomatis Nanti Pas Kita On Disinilah Kita Mainkan Kita On Kita Off Lampu Motor Honda Bit Ini Akan Menjadi Berfungsi Disini Dan Untuk Jauh Dekatnya Juga Ini Tetap Berfungsi Seperti Biasa Tidak Ada Perubahan Jadi Untuk Itu Jangan Anda Bingung Saat Ini Jika Anda Mau Ingin Merubah Lampu Utama Motor Anda Dan Seperti Yang Telah Dilakukan Oleh Mekanik Saya Ini Dia Memang Benar-benar Sudah Pakar Dan Ahli Dan Untuk Jika Anda Tidak Mau Repot Lakukan Aja Seperti Yang Telah Dilakukannya Dan Letakkan Saklar Itu Seperti Yang Telah Diberitahukannya Tadi Ketama Kita Yang Di Atas Kunci Kontakt Ini Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Akhiri Terima kasih